Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan DND Oficial disini DND akan berbagi tip cara mengetahui kebocoran pada unit AC LG yang mengalami kebocoran pada kondensor outdoor oke langsung kita lakukan pengujian jadi sebelumnya kondisi outdoor harus kita isi prion full sesuai dengan kapasitasnya kebetulan AC ini menggunakan jenis prion R410 jadi tekanan prionnya di posisi 130 PSI kita rendam langsung dalam bak ini jangan takut loh ya di posisi langsung kita rendam seperti ini untuk mengetahui letak daripada pocor unit itu sendiri jangan pernah takut loh ya dengan unit AC yang kita rendam seperti ini jangan pernah takut karena dengan begini semua daripada kompresor pun ikut terendam seperti ini jadi kondensor hampir separuh terendam ya dari separuh terendam aja kita udah ketahui loh kebocor aja disini ternyata letaknya ya seperti ini ya kelihatan gak loh ini ya nah seperti itu loh ya nah kalau kita menggunakan sabun sangat ya sekitar 75% bisa ketahuan ya tapi gak bisa 100% akan terpaca bocornya tapi kalau seposisi seperti ini 100% pasti ketahuan letak bocornya dimana ini langsung kita gulingkan pun tidak ada masalah ya loh ya kita gulingkan seperti ini nah kalau sedulur mau tahu kegilaan daripada DND Oficial loh ya ngasih tutorial tuh gak usah nangung-nangung loh ya kita rendam langsung seperti ini loh gak seperti ini kita rendam tidak ada masalah loh ya jadi semua kondensor memang benar-benar terendam dalam air jadi ketahuan lokasi bocornya disini ini asli ini jenis LG R410 ya loh ya dengan menggunakan kondensor aluminium jadi kita tahu sil ada yang bocor atau tidak akan tahu daripada selesai juga tahu terutama di kondensornya sini oke loh jangan pernah takut untuk merendam unit hasil ya loh ya yang penting untuk van motor dan kelistrikan kita lepas ya loh ya jadi akan didapat hasil yang maksimal loh oke loh tutorial dari DND OV Sokota Jantik Balangkara cukup sekian ya kita lakukan penggantian kondensornya dulu loh untuk kelanjutannya kita nanti videokan loh ya untuk mengganti kondensornya kita ganti dengan kondensor yang tembaka loh nanti loh ya atau kita pindah kompresornya nanti loh ya oke loh selamat menyaksikan untuk video-video kelanjutnya jadi setelah kita angkat seperti ini loh kita diamkan dulu sampai unit benar-benar keringnya nanti baru kita kerjakan kita ganti dengan kondensor ya jadi lecak bocornya disini loh ya kita cek pakai sabun oke seperti ini loh ya kita cek pakai sabun dimana kebun tadi keluarnya nah kalau pakai sabun seperti ini loh kita agak susah untuk menemukannya kecuali kita menggunakan spon ya nah jadi kalau kita menggunakan sabun ini loh itu tidak bisa 100% langsung dapat ya loh ya karena kita merapah dimana letak bocornya nah letak bocornya disini ya loh ya nah terjadi puih-puih seperti ini ya jadi letak bocor daripada kondensor itu ada disini beda dengan jenis R22 loh terdapat dampak oli disini pasti dan berpulau ya di lokasi dimana ada kebocoran kalau jenis AC terbaru yang R4 sama R32 tidak ada bekas sama sekali loh ya bersih jadi kita harus merapah dimana letaknya tapi kalau kita rendam itu pasti akan ketahuan letak bocornya dimana karena tadi sudah ada yang disabunin semua loh gak ada yang nampak ya setelah kita rendam baru ketahuan letak bocornya disini oke loh saksikan video oke loh malam ini kita lanjut loh ya tadi kita jeda loh karena apa kita lagi masang AC standing tadi loh di kantor KKB jadi ini kita lanjutkan loh ya kita sambung ya udah malam nih loh udah jam berapa jam 12 jam 12 loh jam 12 malam kita lanjut kita kerjakan di luar disini loh kenapa kita harus kejar malam ini loh karena kita besok gak bisa keluar ya di lokasi ini lagi ada perbaikan jalan jadi harus kita keluarkan malam ini kita jadikan kita bawa besok kita pasang ya jadi pagi-pagi kita udah keluar besok kita langsung siapkan semuanya loh ya ini loh ya ini jenis beruangnya R410 ya ini jenisnya dia seperti ini ya R410 kita mengalami kebocoran karena dia kondensernya menggunakan aluminium lawan jadi semakin lama AC ini semakin riskan ya karena dia menggunakan kondensor aluminium kita pakai yang kuningan ya loh kita parsel kita lihat kita masih punya yang kuningan ya kita ganti dengan kondensor kuningan ya loh langsung kita lakukan perakitan ya oke kita siapkan ini peralatan kita sudah ada semua awal yang kita kerjakan adalah kita buang dulu loh loh kita keluarkan dulu sisa preon yang tadi kita isikan saat melakukan pengecekannya sisa preonnya masih ada tapi gak banyak udah buang dah kita buang habiskan ya kalau masih preonnya masih bagusnya seperti ini loh dia keluarnya seperti aset ini loh terus habisnya itu dia mengetuk seperti ini loh itu keluarnya seperti seperti ini loh sampai beraset ya jadi preon itu murni preon ya jadi gak ada juga yang tercipta ini sampai air di sini di luaranya ya ini nah kita sering keluar aset dulu itu berarti yang di dalam unit asetnya murni preon kalau di situ ini yang itu murni preon tapi kalau kita membuang preon tidak terjadi seperti kaput seperti ini berarti preonnya masih tercampur dengan kita lalu oke kita habiskan dulu ya preonnya kita tunggu di dalam di dalam kondensor yang terpisah lagi ya kalau olinya ini oli bukan jadi ini murni preon kalau oli dia licin ini bukan oli ya kita tunggu dulu tidak habis tapi kita tersesat nah jadi seperti ini loh dia kalau kita buang preonnya nah ini jadi jadi sepatu lor ya sampai jadi putih ini sepatu lor ya di filternya ya berarti preonnya bagus nih lor murni bukan kudara yang ada di dalam kondensor atau kondensor ya ini preon karena ada tamur jadi kita jeda dulu ya jadi kita lanjutkan melepas bagian pipa isapnya ya lor ya bagian pipa isap sama pipa tekannya kita bongkar kita lepas dulu untuk karet kompresor ya oli 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 minta kompresor nanti kondensor tarik lagi lori jadi tarik paksa sih kurang lelah ya terus urus jembelo ini 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 diangkat gak usah ngutang barang kita lepas suatu makasih isapnya ya ini angkat munggahin kok kapal ngasih ya kami tampon nanti misur tarik ini lah kita lepas untuk di pipa kapilernya ya lelah siaput kenyos 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 apa lanjutnya kita singkirkan untuk kondensor yang mengalami kebocoran solang masali singkirkan kita dibantu sama masali oke masali terima kasih masali cukup masali jangan jangan tak kerjakan sendiri lagi masali ketawa dia lor tuh namanya masali siapa yang minat bilang lor masih bujang guru guru nih lor guru di SMK Karsamulya opalangkar ganteng gak lor ini anak pangkalan banteng masih muda lor umurnya masih 18 tahun 18 tahun kalau ada yang minat lor datang aja nanti saya kasih nomor kontaknya kita pakai kondensor yang kuningan kita coba masuk kita pasang yang dulu masuk ya cocok ya tinggal kita setel pada bagian ini nanti untuk di bagian kompresornya nah seperti ini lor masuk ya kita pasang ini bautnya lor supaya gak berat oke lanjutkan lagi ya karena om ali udah ngantuk kita setel untuk kondisi daripada pipa tekannya ya supaya pas rasuk di kompresor ya nah seperti ini lor ya dia udah rasuk ya tinggal kita setel dikit-dikit supaya bagian daripada pipa tekan ini tidak nyangkut sama kondisornya tidak terjadi gesean karena kalau terjadi gesean nanti yang udah mengalami bodor ya kita panaskan nanti baru kita tekan ya kita tekan secara pelahan aja loh ya jangan terlalu memaksa supaya dia benar-benar masuk oke telah masuk begini langsung kita panaskan loh ya biar dia bisa mengunci oke baru kita lakukan pemasangan peraknya ya supaya dia benar-benar terkunci ya harus benar-benar kuat ya jangan hanya tidak kuat karena disini fungsinya dia menekan ya jadi memang harus benar terkunci benar-benar selesai ya sudah tertutup ya semuanya sudah tertutup beriring kita cek dulu selesai ya tinggal kita masang di bagian pipa kapilernya bagian pipa kapilernya jaraknya agak lumayan jauh lor ya posisinya dia ini bagian pipa kapilernya ini nanti kita buka kita turun ke bawah lor ya oke langsung kita panaskan ya nanti baru kita kasih perak hati-hati pada saat pengalasan pipa kapilernya ya karena pipa kapilernya mudah sekali mengalami buntu ya kalau kita tidak berhati-hati dalam pengalasannya oke sudah terbatang kita panaskan sedikit ya sudah menyambung ya kita kasih perak oke sudah selesai lor ya tinggal kita tes apakah hasil hasil kita ini mengalami kebuntuan atau tidak apabila tidak mengalami buntuan berarti kerjaan kita sudah beres lor ya kita lakukan uji coba lor untuk mengertes apakah mengalami kebocoran atau mengalami kebuntuan ya pada pipa kapilernya tadi kita lakukan uji coba kita pasang dulu untuk karet compressor ya biar kita mengetahui untuk common running dan startingnya ya kita kembalikan oke jadi disini running ini starting ini common ya jadi common itu yang ikut dengan overloadnya kita pasang disini ini pada bagian common nah kalau yang running itu running itu yang warna biru dia biasanya banyak lor itu running kalau starting yang ada klat ini ada ya ini untuk starting dia berdiri sendiri kalau starting tidak ada temannya yang namanya starting jadi jangan sampai terkali jadi biasa pemasangan apa namanya kabel komunikasinya ya kalau terbalik dalam pemasangan kabel komunikasi bahaya untuk compressor ya bisa terbakar compressor ya sudah langsung saja kita lakukan uji coba untuk apa namanya setelah kita lakukan pengelasan penyambungan langsung kita lakukan uji coba untuk posisi hipat tekan sama hisapnya ya tekan sama hisapnya kita uji kita pastikan dulu untuk pump non sudah terbuka semua ya jangan sampai tertutup ya karena nanti dari sini akan keluar tekan disini akan menghisap apabila hasil tekan kompres tekan sama hisap itu jalan berarti las-lasan kita aman ya tidak ada kebuntuan jadi tinggal kita ngecek nanti untuk kebocoran pada posisi las pipa tekan sama pipa hisapnya ya oke langsung kita nyalakan ya jangan lupa siapkan alat bantu taskband ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya bismillahirrahmanirrahim lor ya oke itu lor ya kita taskband tidak ada menyala lor ya normal ya hisap ya lor ya pada posisi kita hisap-hisap pada pukul isap tekan dia menekan ya menekan ya normal-normal ya jadi hasil las-lasan kita normal semua ya tidak ada yang butuh langsungnya berfungsi dengan baik oke lor tinggal kita rakit langsung ini ya nanti kita pasang untuk casingnya untuk bagian daripada pipa kapelan kita tali rek nanti biar rapi ya tinggal kita rakit ke asal mulanya kondensor yang lama disana lor ya kita taruh disana yang aluminium ini kita pakai kondensor yang kuningan pakai kondensor asli yang model lama masih pakai kuningan kalau yang model baru sekarang pakainya aluminium lor riskan ya rawan bocor selanjutnya langsung kita lakukan pemvakuman lor ya kita vakum unitnya unit daripada odor sudah selesai kita lakukan penyambungan penggantian kondensor kita lakukan vakum langsung ya kita lihat hasil vakum nanti kalau sudah baru kita isi freon ya caranya gampang lor kita gak perlu pakai menggunakan indoor ya kita pakai alat bantu dari hisap ke tekan ya kita pasang alat bantunya udah kita buat kita sambungkan dulu ya jadi seperti ini ya bentuknya lor ya kita buat sedemikian rupa agar posisi tepat di pada bagian pipa hisap dan pipa tekan seperti ini ya jadi cukup menggunakan alat bantu seperti ini kita bisa melakukan pengisian freonnya ya nanti rasa kita cek kita rendam lagi lor ya kita akan lakukan ini ada om rio nih masih belum tidur juga katanya ada motor hilang kita lakukan proses vakum ya kita lakukan proses proses vakuman penyalakan alat vakum juga oke proses vakumnya berjalan ya kita tunggu sampai benar-benar hampa ujara ya selama-selama pun vakuman sekitar 15 lat agar unit outdoor ini atau kondensur yang kita baru kita pasang benar-benar hampa ujara ya kita lakukan penutupan untuk perang vakum ya langsung kita opt-kan ke mesinnya kita tunggu 8 saat ya sampai jarum jam itu benar-benar tidak berubah biar langsung kita siapkan untuk perang kita ya jengis R410 ya sesuai dengan yang ada itu ini di selang kuning ini masih ada udara terjebak loh jadi harus kita buang dulu ya kita buang melalui keran warna biru kita buang lagi sedikit aja kita tutup kita rencangkan oke kita balik untuk tabungnya ya untuk mengisi ke dalam kondensurnya oke langsung kita lakukan pengisian oke untuk langkah selanjutnya langsung kita nyalakan unit ya kita isi peon ke dalamnya kita lihat nanti hasil tekanannya berapa ya kita tutup dulu ya lalu unit kita coba nyalakan nanti jarum jam pada posisi manipul merah itu akan turun ya kita kencangkan dulu oke kita on-kan ya Bismillahirrahmanirrahim oke hidup ya turun ya langsung kita bisa lakukan pengisian ya perlahan aja ternyata peon kita kurang dulu ya tidak mampu untuk melakukan pengisian kita harus menambah peon lagi tekanan di posisi 90 dulu ya 90 PSI kita matikan unitnya dulu ya kita tutup posisi ini jadi kebetulan peon kita juga pas habis jadi kita gak bisa melakukan pengisian jadi kita lakukan penyimpanan sekalian kita apa namanya menghisap sisa peon yang ada di dalam tabung dengan jarak kita tutup pada posisi pipatekan ya pada posisi pipatekan kita tutup kita tutup menggunakan kunci ini kunci L ya nah nanti sisa daripada penyimpanan dalam tabung akan terhisap masuk ke dalam ke dalam kontensor ya jadi kita nyalakan lagi kita tutup pada posisi pipa hisapnya sekarang kita simpan ya nah kita tutup jadi dalam tabung ini akan terhisap nanti ke dalam kontensor ya kita nyalakan lagi unitnya nah ini kita buka biar terhisap ya dengan dalam tabung jadi dalam tabung benar-benar habis ya nanti ya kita lakukan penyimpanan kalau sudah begini karena di dalam tabung sudah tidak bisa mengisi lagi kita tutup nah dia turun turun seperti ini ya nah kita isikan seperti ini saya tidak turut dia akan turun nah ini kita tutup pada posisi pipa hisapnya lalu unit langsung kita matikan ya kita tutup nah ini unit kita matikan oke jadi preon sudah benar-benar disimpan ke dalam unit order ya atau dalam kondensor dan unit kompresor oke bisa kita buka untuk alat bantu kita peminjam preon ini bisa kita lepas disini aman sebab tidak ada tidak ada preonnya lho ya di dalam pipa alat bantu kita ini sudah tidak ada preonnya lagi kita buka pasti preonnya sudah habis tidak perlu kita pasangkan dengan unit indornya yang praktis seperti itu ya aman tidak ada yang pocor ya kita buka untuk bagian pipa ya bagian manipul kita lepas jadi unit sudah aman tidak ada masalah tinggal kita nanti melakukan pengujian untuk di bagian lastnya oke sudah selesai oke lho jangan lupa like comment subscribe channel dnd official tentang tutorial cara mengganti kondensor AC yang mengalami kebocoran dan kebetulan kondensor yang lama itu menggunakan kondensor jenis aluminium kita ganti menggunakan kondensor jenis kuningannya yang model AC tipe lama jenis R22 tapi aman lho sudah kita placing tadi jadi tidak ada bekas preon daripada R22 nya oke lho sampai berjumpa nanti pada saat kita melakukan pemasangan di rumah konsumen ya bapak didik namanya di jalan junjung huish 10 oke lho sudah selesai semua ya preon sudah kita masukkan kita isi langsung kita uji untuk pocornya ini waktu sudah menunjukkan pukul setengah 2 jam 2 kurang seperempat pagi nih lho kita lakukan uji coba pemerintahkan kepocoran kita rendam lagi untuk AC nya untuk unitnya kita lihat apakah ada pocor di kondensor yang baru kita pasang atau dilas-lasan nya kembali kita coba disini kita lakukan yang ujinya disini kita angkat dulu untuk unit order nya jadi posisi preon tadi di pada posisi tekanan 90 PSA kita cek terjadi kepooran apa tidak bismillahirrahmanirrahim bisa kita dekatkan oke untuk bagian les di posisi pipa kapiran aman lho ya kita tidurkan bodinya jadi sudah tidak ada mengalami kepocoran ya lho ya jadi posisinya kita tidurkan ya untuk kondensor nya sama kompresor kita tenggelamkan total tidak ada kepooran lagi tidak ada kepooran lagi semua aman berarti unit sudah bisa kita rakit besok kita pasang di konsumen kita kita angkat dulu kita pindah dulu untuk kamera kita karena hari semakin malam kita harus selesaikan kita rakit untuk casingnya ya kita ambil lampu dulu langsung kita nyalakan untuk penelangan lampunya kita matikan uji coba kita rendam tadi nah silahkan terang ya kita rakit untuk casingnya ya satu ke satu oke kita dekatkan ya untuk pada bagian pipa kapiran kita bungkus lagi dengan menggunakan ini ya kayak aras paling ya supaya tidak terlalu panas oke kalau sudah selesai perhatikan ya saat kita memakukan pemasangan casing ini jangan sampai pipa ini menyentuh daripada body casingnya akibatnya nanti akan menjadi casingnya dan menyebabkan kepooran lagi kita pasang untuk ini apa casingnya kita bisa naikkan ke atas armada kita tusuk kita pasang kita naikkan ke dalam armada kita selamat menikmati alhamdulillah alhamdulillah pemerintah sudah naik ke atas armada ya tinggal besok kita antar ke lokasi konsumen kenapa dia dikerjakan malam ini harus selesai lor karena jalan di rumah dendin lagi dipasang taping besok pagi jam 7 tuang gak kerja jadi kita gak bisa keluar nanti kalau kita kerjakan agak kesiangan karena jalan cuma satu-satunya oke lor sampai bertemu besok ya lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu sudah menunjukkan pukul pukul berapa nih lor pukul 2.14 lor waktu ya tidur oke lor ya selamat malam lor selamat pagi 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 lor karena di dalam sini udah ada prionnya ini terakhir sebenarnya 90pH ini kita tambahkan prionnya depanannya di 90pH ini kita tambahkan 100pH 120pH Jangan lupa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Besok kita cantik Alangkara datang tutorial Penggantian kode selanasi Khususnya see you in PLC Sampai berjumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you di 100 stik Kampur Kita lepas ya Selesai lho dia Alhamdulillah